Syahrini dan Reino Barak mohon doa agar mendapatkan momongan. Syahrini dikabarkan sedang menjalani program bayi tabung di Singapura. Hingga saat ini, Syahrini tak membenarkan dan tidak juga membantah soal kabar program bayi tabung. Diketahui, setelah menikah dengan Reino Barak, penyanyi kenamaan Syahrini memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan dan kini dikabarkan jalani program bayi tabung. Istri Reino Barak, Syahrini mengaku ingin memprioritaskan diri menjadi seorang istri dan calon ibu sehingga ia jalani program bayi tabung. Sudah menikah tiga tahun, Syahrini dan Reino Barak belum juga dikaruniai buah hati. Kabar terbaru menyebut jika Reino Barak dan Syahrini kini tengah menjalani program bayi tabung di Singapura. Kabar tersebut membuat Syahrini kembali menjadi sorotan publik. Di Singgung terkait tengah menjalankan program bayi tabung, Syahrini tak banyak bicara. Doain ya, doain, kata Syahrini. Syahrini akan memberikan kabar jika dirinya benar menjalankan program bayi tabung. Belum bisa aku jawab, nanti aja kalau sudah betul-betul ke arah sana, baru aku share lagi ke kalian, ujar Syahrini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!